Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai dari soal yang ketiga belas Variable acaik menyatakan banyak hasil gambar pada pelemparan 2 keping mata uang logam Jadi yang ditanyakan adalah nilai PX sama dengan 1 Jadi ini adalah pelemparan 2 mata uang logam Kemudian yang menjadi variabelnya atau menjadi variabel acaknya adalah X sama dengan 1 X sama dengan 1 ini adalah miliknya gambar Jadi yang diinginkan adalah munculnya gambar Kalau kita melempar 2 mata uang logam Atau singkatnya uang logam Itu kemungkinannya ini 2 keping dilempar bersama-sama bisa jadi Keping pertama angka, keping kedua juga angka, keping pertama angka, kedua gambar, pertama gambar, kedua angka, pertama gambar, kedua juga gambar Jadi ruang sampelnya ada 4 Ruang sampelnya sendiri A, 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 G, G, A, dan G, G Nah yang ditanyakan atau yang diinginkan ini adalah peluang munculnya gambar sama dengan 1 Karena disini ya X1 ini berarti dengan gambar 1 Dan disini kita sudah bisa melihat bahwa yang munculnya gambar cuma sekali itu ada 2 Yaitu kalau tidak A, G, A, G, A Atau peluang pertama angka, peluang kedua gambar dan peluang pertama gambar kedua angka Jadi ini Jadi peluang munculnya 1 gambar pada peluang 2 mata uang adalah 2 per 4 atau 1 per 2 Ini rasanya cukup sederhana masih ya Masih bisa dipayangkan Kemungkinan ada 2 dari semua 4 kemungkinan Makanya disini peluangnya adalah 2 per 4 atau 1 per 2 Oke kita lanjut Soal berikutnya adalah soal nomor 14 Ini 2 kotak masing-masing berisi 2 kartu berwarna merah dan 4 kartu berwarna biru Kartu merah ber nomor 1 dan 2 Kartu birunya nomor 3, 4, 5, dan 6 Dari setiap kotak diambil 1 kartu secara acak Variable acak X menyatakan jumlah kedua nomor kartu yang diambil Nilai peluang terambilnya X kurang dari sama dengan 5 adalah Jadi yang diinginkan adalah jumlahnya Ya jumlahnya Jadi kan mengambilnya 1-1 berarti kan ada 2 kartu Jumlahnya itu berapa Nah kita lihat jumlah itu Nanti kita lihat yang jumlahnya kurang Kurang dari atau sama dengan 5 Nah Jadi kartunya itu ada 2 di kotak pertama dan 4 di kotak kedua Di kotak pertama itu Nomornya 1 dan 2 Yang di kotak kedua diberi nomor 3, 4, 5, dan 6 Nah sehingga banyaknya kemungkinan atau banyaknya anggota ruang sampel itu ada 8 Jadi 1 ditambah 3, 1 ditambah 4, 1 ditambah 5, 1 ditambah 6, 2 ditambah 3, 2 ditambah 4, 2 ditambah 5, 2 ditambah 6 Itu ada 8 anggota ruang sampel Nah yang kita inginkan adalah yang berjumlah kurang dari sama dengan 5 Sehingga nanti titik sampelnya ini 1, 3, 1, 4, H3 itu berarti Dari kotak pertama terambil angka 1, dari kotak kedua terambil angka 3 Dari kotak 1 terambil angka 1, dari kotak kedua terambil angka 4 Dan dari kotak pertama terambil angka 2 Dari kotak kedua terambil angka 3 Sehingga titik sampelnya ada 3 Jadi peluangnya adalah 3 per 8 Itu banyak titik sampel dibandingkan semua anggota ruang sampel Ya gitu ya Nah lebih jelasnya coba perhatikan ini Saya buatkan ilustrasinya Ini misalkan kotak pertama isinya 1, 2 Yang kotak kedua isinya 3, 4, 5, 6 Kalau kita ambil bisa jadi Dapat angka 1, kotak kedua angka 3 Nah kalau kita jumlahkan 3, 1 tambah 3, 4 itu masih kurang dari 5 Kemudian Kemudian kedua kita ambil 1 Bisa jadi yang keduanya 4 Ini masih masuk Karena 1 tambah 4 sama dengan 5 Kemudian 1 dengan 5 Tidak masuk Saya beri garis merah ini Tidak masuk Karena 1 tambah 5 itu 6 Terus kemudian Kalau 1 dengan 6 Juga tidak masuk Kalau pengambilan kotak pertama angka 2 Keduanya 3 Masih masuk Kalau 2 dengan 4 Sudah tidak masuk Seterusnya ini Tidak masuk Jadi Seperti yang tertulis di sebelumnya tadi Yang merupakan sampel adalah 1, 2, 3 Ini ya Ini iknya Dimana 1, 2, 3 ini jumlahnya kurang dari Sama dengan 5 Sehingga jawabannya tadi adalah 3 per 8 Oke kita lanjut berikutnya Nomor Soal nomor 15 Ya nomor 15 kita lanjutkan Sebuah kotak berisi 3 bola merah dan 5 bola putih Ini kotaknya cuma 1 Jadi dalam kotak tersebut Diambil 2 bola Secara bersamaan atau sekaligus Variable acak ek Menyatakan banyaknya bola putih yang terambil Jadi yang kita inginkan adalah Terambil bola putih Ya Disini ada bola merah Ada bola putih Yang kita inginkan adalah Bola putih Nilai Ini Nilai Distribusi binomial Untuk x kurang dari sama dengan 1 Adalah Kita coba Kita lihat Nah artinya Paling banyak Satu bola putih Berarti Tidak dapat bola putih Sama sekali Tidak apa-apa Berarti itu masih bisa masuk Nah jadi Ini adalah P X sama dengan 0 Tambah X sama dengan 1 P X sama dengan 0 Itu artinya Kita tidak mendapat Bola putih sama sekali Kita cari bulan masing-masing P 0 Karena tidak ada bola putih Yang diambil Maka kedua bola yang diambil Pasti bola Merah Jadi dianggap kita mendapatkan 2 bola Merah Dari 3 bola merah Yang Tadi kotak K Kombinasinya adalah C 32 Ini Saya Sudah di Sebelumnya Jadi ini 3 kali 2 Kali 1 Harusnya Tapi tidak saya tulis Biarkan dalam bentuk 2 faktorial Supaya bisa kita bagi Dengan 2 faktorial Yang di bawah Jadi hasilnya 3 Banyak pengambilan Cara pengambilan 2 Dari 8 Itu Ya keseluruhan 2 dari 8 Berarti ini 8 2 8 Kurang 2 Nah Ini 2 faktorial Di sini Ini 6 faktorial Biarkan Supaya bisa dibagi Dengan yang di bawah Sehingga Hasilnya 28 Jadi Untuk X sama dengan 0 Itu 3 per 8 Dan untuk X sama dengan 1 Artinya kita mendapat Sebuah bola putih Dan sisinya Bola merah Banyak cara pengambilannya Dinyatakan Ini Jadi 1 Karena kita Mengambilnya 2 Berarti 1 ini Kombinasi 1 3 3 1 ini Artinya kita Mendapatkan 1 bola putih Dari 3 bola putih Yang ada Ini 1 bola merah Dari 5 bola merah Yang ada Karena Kemungkinannya Satu-satu Karena Ngambilnya Cuma 2 Kita ingin 1 putih Oke Jadi kita Kita hitung Menggunakan Kombinasi Didapat Secara Faktorial Seperti ini 3 Faktorial Ini 1 3 kurang 1 Ini 5 5 kurang 1 1 faktorial Tidak 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 Nilainya Tetap 1 Ini 3 2 Ini Bisa Kita Corek Jadi Hasilnya 15 Itu Sekarang Kita Jumlahkan Nah Kemudian Ini Sama Dengan Yang pertama Karena Ini Tetap Apapun Warna Polanya Kita Tetap Ngambil 2 Apapun Polanya Kita Ngambil 2 Maka Disini Kombinasinya 2 8 Ini Salah Ini Harusnya 8 Jadi Ini Saya Hitung Sama Dengan Yang Tadi Ini Faktorial Kita Biarkan 8 Kali 7 Bagi 2 Atau 8 Bagi 2 Kali 7 Hasilnya 28 Sehingga Ini PX Sama Dengan Satunya 15 Per 28 Dengan Demikian Kita Jumlahkan Tadi Yang Peluangnya 0 Dan Peluangnya 1 3 Per 8 Seri 3 Per 28 Ditambah 15 Per 28 Itu Hasilnya 18 Per 28 Kalau Ketemu Ini Lihat Dulu Opsennya Apakah Ini Sudah Ada Di Opsen Atau Belum Bisa Jadi Di Opsennya Itu Ini Serenakan Misalkan 9 Per 14 Tapi Kita Lihat Di Opsen Tadi Tidak Ada 9 Per 14 Berarti Jawabannya Adalah 18 Per 28 Oke Soal Berikutnya Variable Acak X Menyatakan Mata Dadu Yang Muncul Pada Pelemparan Sebuah Dadu Jadi Ini Umum Bahwa Variable Acak Itu Adalah Menyatakan Matadadu Yang Muncul Berarti Ada Ruang Sample Ada 6 1 2 3 4 5 6 Itu Karena Jumlah Matadadu Itu Ada 6 1 6 Nah Yang Ditanyakan Nilai Antara 1 4 Atau 1 2 3 4 Karena Melunculnya Sama 1 1 2 6 Maka Disini Kita Tinggal Menjumlahkan Itu Peluangnya 1 2 3 4 1 6 Ditambah 1 6 4 6 Sama 2 3 Saya Akhir Perhatikan Yang Di Option Ini Atau Ini Kalau Cukup Disini Ya Sudah Kalau Lanjut Disini Ya Boleh Tergantung Dari Yang Ada Di Opsi Jawaban Tapi Kalau Pilihan Ganda Eh Sari Kalau IC Disini Benar Disini Juga Benar Oke Soal Berikutnya Variable Laca X Menyatakan Banyak Hasil Angka Pada Pelemparan 3 Mata Uang Logam Secara Persamaan Angka Yang Angka Yang Dinginkan Angka Apa Sari Variable Acak Yang Dinginkan Angka Sementara Pertanyaannya Adalah Peluang Munculnya Angka Itu Antara 1 Sampai 2 Berarti Bisa Muncul Angka 1 Ditambah Muncul Angka 2 Karena 1 Sampai 2 Nggak ada Lagi Dari 3 Mata Uang Atau Dari Pelemparan 3 Keping Mata Uang Nah Sama Sama Dengan Tadi Ini Berarti Harus Kita Jumlakan Yaitu Munculnya Atau Jumlah Munculnya 1 Angka Dan Munculnya 2 Angka Paling Mudah Kita Buat Tabel Ini Bisa Ag G G G G G A Dan G G G Nah Sekarang Kita Lihat Yang Munculnya 1 Angka Itu Ada Disini Dan Disini Disini Ag G G A G G G A Dan Ini Munculnya 2 Angka Itu Disini Ya Disini Ini Harusnya Oh Oh Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 Sorry Ini 8 Jadi Munculnya Satu Angka Itu Bisa Disini Sama Disini Disini Jadi Ada 3 Munculnya 2 Angka Itu 1 2 3 Juga Nah Ini Berarti Yang Menulis Jadi Yang Di Harapkan Jadi Titik Sampelnya Ada 6 Dari Mana Ini Munculnya Angka Satu Angka Itu 1 2 3 Munculnya 2 Angka 1 2 3 Jadi Maka Nanti Tinggal Menjumlahkan Aja 3 Per 8 Ditambah 3 Per 8 Sama Dengan 6 Per 8 Seteranakan Jadi 3 Per 8 Ya Soal Berikutnya Ini Soalnya Seterhana Seterhana Langsung Bisa Kita Selesaikan Nah Ini Dalam Untuk Fungsi Ini Bacanya Nilai Fx Kita Tidak Tau Fungsi Fx Seperti Apa Dan Jelas Nilai Fx Sama Dengan X Per 10 Untuk X 1 2 3 4 Jadi menggunakan bentuk ini X per 10 caranya kita tinggal substitusikan saja jadi nanti kita cari X sama dengan 2, X sama dengan 3 dan X sama dengan 4 jadi kita tuliskan ini 2 per 10 3 per 10 dan 4 per 10 kenapa? karena tadi kalau X nya antara 2 dan 4 kita bisa menggunakan X per 10 X nya 2, X nya 3 X nya 4 jadi 9 per 10 nah ini jawaban untuk soal nomor 18 nah berikutnya ini sudah dibuat bentuk tabel atau diberikan bentuk tabel kita tidak tahu kasusnya apa dibuat tabel seperti ini jadi kalau X nya 1, peluangnya 1 per 12 2, peluangnya 1 per 6 3, peluangnya 1 per 4 4, peluangnya 1 per 4 5, peluangnya 1 per 6 6, peluangnya 1 per 12 yang ditanyakan nilai dari peluang antara 4 sampai 6 berarti 4, 5, 6 kita tinggal menjumlahkan saja jadi yang ini 4, 5, 6 berarti 1 per 4 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 12 nah ini saya tulis ulang yang dari tabel tadi kita jumlahkan berarti samakan penyebutnya jadi 12 12 bagi 4, 3 12 bagi 2, 6 kali 1 12 bagi 1, 12 kali 1 jadi 12 bagi 12, 1 12 dibagi 12, 1, 1 kali 1, 1 jawabannya adalah ya 6 per 12 atau 1 per 2 oke, gak ada masalah ya sampai disitu kita lanjutkan lagi soal berikutnya masih setipe jadi ini memang sengaja dibuat soal seperti itu supaya kita lebih memahami ya jadi soalnya mirip-mirip berulang yang ditanyakan jika seputaran itu bentuk-bentuknya seperti ini variable ajaik menyatakan jumlah mata dadu yang muncul pada pelemparan 2 buah dadu nah disini kata kunyinya jumlah mata dadu berarti antara dadu pertama dan dadu kedua nanti yang muncul kita jumlahkan yang ditanyakan adalah nilai untuk peluang antara 5 dan 12 berarti 2 nya 5 6 7 8 9 10 12 9 10 11 12 cukup banyak jadi nanti peluang masing-masing tinggal kita jumlahkan jadi nah sekarang untuk mempermudah kita buat tabelnya supaya mudah kita buat tabelnya yang berisikan masing-masing peluang tadi nah nih jumlah mata dadu yang mungkin dari perempuan 2 mata dadu adalah 2 sampai 12 dari mana ya 2 ini diperoleh dari mata dadu itu paling kecil 1 jadi kalau munculnya 1 dan 1 berarti jumlahnya 2 kalau 6 dan 6 yang paling besar ya 6 dan 6 berarti jumlahnya 12 notasi ini dapat kita tulis jadi ini nah ini tabelnya jadi yang kita inginkan itu jumlahnya 5 6 7 8 9 10 11 11 12 kita cari masing-masing jumlahnya 5 itu adalah 1 4 4 1 2 3 3 2 yang jumlahnya 6 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 dan seterusnya ya jumlahnya 7 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3 4 4 3 4 jumlahnya 8 ini 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4 4 4 4 6 6 4 5 5 4 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 11 5 6 dan 6 5 jumlahnya 12 jumlah 6 dan 6 jadi titik sampelnya ada 4 5 6 5 4 3 2 1 berapa ini 4 tambah 5 9 tambah 11 ini 20 24 27 29 30 berarti banyaknya titik sampel itu ada 30 ya nah dari sini baru kita jumlahkan nah seperti ini jadi titik sampelnya ada 30 banyak orang sampel ya orang sampelnya ada 6 kali 6 sama dengan 36 berarti yang kita inginkan nanti adalah 30 per 36 sama dengan 5 per 6 jadi peluangnya untuk mendapatkan ini munculnya 2 mata dadu yang berjumlah 5 6 7 8 9 10 11 12 itu 5 per 6 ini soal yang ke 20 dan semakin banyak soal ini semakin bisa dipahami 6 6 do 3